Ngeri, Al-Qasim kembali tewaskan puluhan tentara Zionis di Timur Rafah. Begini kronologinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Brigade Al-Qasim mengatakan dalam sebuah pernyataan militernya. Seperti dikutip dari Palinfo, Mujahidin yang mampu menghabisi puluhan tentara Zionis Israel dalam satu hari setelah kelompok Al-Qasim menarketkan sebuah rumah di mana sejumlah besar tentara Brigade dengan perangkat antipersonel berada. Kemudian, Mujahidin kami menyerbu rumah dan juga bentrok dengan tentara yang tersisa dari jarak nol dengan senapan mesin ringan dan gerana tangan di lingkungan Al-Tanur, sebelah timur kota Rafah, selatan jalur Gaza, ungkap pernyataan itu. Dalam laporan lain, Brigade Al-Qasim mengumumkan penembakan rudal SAM-7 ke helikopter Apache di utara Kem Jabaliyah berhasil merontokkan helikopter milik Zionis. Brigade Al-Qasim juga menarketkan teng Zionis Merkafa 4 dengan peluru Al-Yasin 105 di lingkungan Al-Tanur, sebelah timur kota Rafah. Abu Baidah Joribijar Al-Qasim mengatakan pada hari Jumat, pejuang Al-Qasim menarketkan 100 kendaraan militer pendudukan selama 10 hari dan berhasil menghancurkannya. Menarketkan dan juga menekankan kesiapan perlawanan untuk pertempuran panjang dengan musuh dan kemampuannya untuk bertahan serta bertarung melawan musuh. Musuh Israel, 32 minggu setelah tanggal 7 Oktober lalu memasuki neraka lagi di Gaza dan menghadapi perlawanan yang lebih parah. Mengingat perang yang tidak setara dan pertahanan legendaris rakyat Gaza terhadap kebiadaban pendudukan Israel, katanya. Sebelumnya Al-Qasim juga menyerahkan beberapa adegan dari operasi melawan pendudukan termasuk serangan penembak jitu oleh seorang tantara Israel di garis depan, sebelah timur kota Jabailia di jalur Gaza Utara. Adegan tersebut menunjukkan tiga orang tentara Israel terlihat di atap sebuah gedung, memasang perangkat dan perlengkapan sebelum salah satu dari mereka menjadi sasaran target dan terjatuh sementara dua lainnya melarikan diri. Heboh 5 Fakta Kecelakaan Helikopter Yang Ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu, 19 Mei 2024, menurut sejumlah sumber, helikopter maut itu jatuh di Provinsi Azerbaijan Timur, Utara Iran. Tak hanya Raisi, insiden ini juga menewaskan sejumlah pejabat senior Iran yang turut menumpangi helikopter tersebut. Kabar meninggalnya Ebrahim Raisi telah menarik perhatian dunia internasional. Untuk lebih jelasnya, berikut ini sejumlah fakta sementara tentang kecelakaan yang menewaskan Presiden Iran itu. Fakta Kecelakaan Helikopter Yang Ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi 1. Ada tujuh pendamping Ebrahim Raisi di helikopter maut pada insiden yang terjadi, Presiden Ebrahim Raisi tak sendirian. Dalam perjalanannya, ia ditemani sekitar tujuh orang pejabat Iran lain. Mengutip Al-Jazirah, para pendamping tersebut termasuk Menteri Luar Negeri Hosein Amir Abdullahian, Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malek Rahmati hingga Ayatollah Muhammad Ali Al-Hashem, perwakilan pemimpin Iran Hameni untuk Azerbaijan Timur. Kemudian, Panglima Korts Garda Revolusi Islam, IRGC, Mayor Jenderal Hosein Salami mengidentifikasi sisa korbannya. Di antaranya seperti Brigjen IRGC Mohamad Mehdi Mousavi selaku Kepala Tim Keamanan Presiden, Pilot Kolonel Mohsen Daryanus dan Kolonel Syed Tahir Mostafavi, serta teknisi Mayor Berhaus Kadini. Dua tujuan awal Ebrahim Raisi Presiden Iran Ebrahim Raisi sempat terbang ke provinsi paling barat Laut Azerbaijan Timur pada minggu pagi. Tujuannya untuk meresmikan bendungan Kiskalasi dan Hoda Afarin, proyek pembangkit listrik tenaga air gabungan dengan negara tetangga Azerbaijan di Sungai Aras. Pada agenda ini, ia ditemani Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang sempat mengucapkan perpisahan persahabatan sebelum helikopter meninggalkan area bendungan dan terbang menuju kota Tabris. Menurut jadwal berikutnya, Raisi seharusnya akan meresmikan proyek kilang minyak Tabris. Tiga lokasi jatuh helikopter kecelakaan helikopter yang membawa rombongan Ebrahim Raisi terjadi di kawasan lindung Dismar, koridor Satwa Liar yang melintasi perbatasan dengan Azerbaijan. Menurut televisi pemerintah, Dismar tiba-tiba mengalami cuaca buruk yang diduga menyebabkan kecelakaan. Sebagai tambahan, helikopter yang ditumpangi Raisi adalah Bel-212. Empat reaksi pemimpin tertinggi Iran Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei turut berduka atas kecelakaan helikopter yang menewaskan Raisi. Ia pun memutuskan lima hari berkabung di Iran. Lebih jauh, Wakil Presiden pertama Muhammad Mohber akan ditunjuk menjadi sebagai presiden sementara sesuai dengan konstitusi. Nantinya, pemilihan presiden baru diadakan dalam waktu 50 hari. Lima, tanggapan dunia internasional dunia internasional turut memberi tanggapan atas meninggalnya Ibrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Negara-negara seperti Rusia, Turki dan India telah menyatakan kepihatinan dan menawarkan bantuan setelah muncul laporan helikopter yang membawa Raisi hilang. Proksi regional Iran juga menyampaikan bela Sungkawa. Hamas berduka atas Raisi dan menyebutnya sebagai pendukung terhormat, sementara Hezbollah memujinya sebagai pendukung kuat dan pembela setiap perjuangan. Di sisi lain, Amerika Serikat belum memberikan komentar secara terbuka atas insiden tersebut. Itulah sejumlah fakta sementara yang diketahui tentang insiden kecelakaan helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ibrahim Raisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!